Tugasku menemanimu Penatua Swan duduk bersama tujuh mahasisrek Saat dia memakan paha ayam kesukaannya dia berkata Menurut ukuran gunung barat Kita harus dapat meninggalkan tempat ini dalam satu hari lagi Jika kita terus berjalan dengan kecepatan kita saat ini Baby berkata Mari kita berharap bahwa ini benar Tapi Meskipun Dia tidak mengatakannya semua orang mengerti apa yang dimaksudnya Kekaisaran Ryu Membawa mereka kesini karena suatu alasan Bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dengan mudah Penatua Swan memandangnya dan berkata Tidak ada kata tapi Saat ini kita hanya bisa berjalan langkah demi langkah Dengan persediaan makanan dan air Kita bisa bertahan 10 hari Jika kita masih tidak bisa keluar Saat itu aku akan Pada titik ini Wajah Penatua Swan menjadi parah Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Semua orang tahu apa maksudnya Jika mereka masih tidak bisa melarikan diri Dia akan mengambil resiko itu Dan berusaha untuk terbang Mungkin masih ada harapan di sana Ketika mereka berbicara Bahaya tiba-tiba muncul di sekitar mereka Semua orang tanpa sadar melihat ke satu arah Kemudian cahaya emas dan perak melonjak ke arah mereka seperti gelombang Seketika itu mencakup setiap orang Semua orang melepaskan keterampilan perlindungan mereka yang paling kuat secara bersamaan Namun Cahaya yang mencakup semua ini Tidak berbenturan dengan mereka namun Di hati mereka mereka semua merasa ada sesuatu yang salah Apa ini? Apa? Apa ini? Mereka semua ditutupi dengan lapisan emas dan perak yang samar Bagi anggota yang lebih muda dari agar misrik Wajah mereka menjadi suram Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dan Karenanya tidak ada cara untuk menolaknya Namun mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah Kekuatan menarik yang kuat datang bersama dengan cahaya perak dan emas Yang lebih lemah langsung ditarik Terbang ke satu arah Penatuan Swan berteriak dan mengangkat tangannya Cahaya kuning tebal muncul dan membungkus semua orang di dalamnya Namun daya tarik cahaya perak dan emas menjadi lebih kuat Bahkan cahaya kuning yang dilepaskan oleh penatuan Swan sedang ditarik olehnya Itu mulai bergerak ke arah yang sama Apa ini? Shanlin'er atau Valkyrie Daulo memiliki temperamen buruk Dia memukul dengan tangan kanannya dan sekelompok kekuatan jiwa yang kuat Membombardir cahaya perak dan emas Namun setelah kekuatan jiwanya memasuki kabut Di depannya tidak ada yang terjadi Orang harus tahu bahwa Shanlin'er adalah salah satu Fenghau Dolo terkuat di Akademi Srik Sebelumnya ketika dia berhadapan dengan harimau kalajengking Dolo Zhangpeng Dia bisa berdiri dengan tegak Wu Yu Hao yang ada di alat jiwa berbentuk manusia Tampak terkejut Cahaya melintas di benaknya Tampaknya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya Sebuah pemikiran melintas di benaknya Emas dan perak Kekuatan yang menarik Dia pernah melihat sesuatu seperti ini Di satu tempat sebelumnya Namun sebelum dia bisa memikirkannya lagi Kekuatan yang menarik itu Bertambah kuat Kali ini bahkan Penatua Swan tidak bisa menolaknya Sari berpegangan Kita tidak bisa terpisah Penatua Swan berteriak Meskipun dia tidak bisa menahan kekuatan yang menarik Dia masih bisa memastikan semua orang tetap bersama Cahaya kuning berubah menjadi bola cahaya kuning besar Yang menutupi semua orang Mereka terbang ke langit Dengan cepat semua orang terhisap ke dalam kabut tebal Dimana mereka bahkan tidak bisa melihat cari-cari di tangan mereka Sebuah tatapan berat melintas di mata Penatua Swan Saat dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang Peng Hao Dolo yang lain juga menggunakan Kekuatan jiwa murni mereka untuk membentuk perlindungan Anak-anak ini adalah para master terbaik generasi berikutnya Membawa anak-anak ini kembali dengan aman Lebih penting daripada yang lainnya Yu Hao sedang berpikir keras Dia mencari ingatannya Fenomena ini tampak mirip dengan sesuatu yang telah dilihatnya sebelumnya Namun ketika dia berada di dalam alat jiwa berbentuk manusia Teman-temannya tidak bisa melihat apa yang dia lakukan Semua orang tegang dan tidak ada yang punya waktu untuk melihatnya Energi yang menarik tampaknya semakin kuat namun Itu tidak merusak Penghalang pelindung yang Penatua Swan lepaskan memisahkan mereka dari dunia luar Semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat ini Bagi mereka situasinya terlalu aneh Bahkan Penatua Swan seorang dengan kultivasi doulo utama peringkat 98 Doulo Transcendent Dia bisa menolaknya secara langsung Kekuatan yang mengerikan Meski doulo utama tidak cukup kuat untuk memindahkan gunung Atau mengeringkan laut Tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan seluruh kota Namun dia tidak bisa menahan energi emas dan perak yang tak terbentuk ini Semuanya buat persiapan Penatua Swan bertiak tubuhnya bergetar dan cincin kesembilannya bersinar terang Tubuhnya mulai mengembang dan dia berubah menjadi banteng tot yang saleh Menyapu semua orang ke punggungnya Cahaya yang dilepaskan menjadi lebih terang Mereka terus terbang ke udara Ditarik oleh sebuah kekuatan Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di awan Setelah 15 menit pemandangan di depan mereka mulai cerah Mereka muncul dari kabut tebal Ini adalah Semua orang melebarkan mata mereka Dan memandang dengan tak percaya Adegan di depan mereka sangat mengejutkan Tak satupun dari mereka yang bisa membayangkannya Meski mereka berada di dalam kabut Mereka tidak merasa bahaya di sekitar Namun pada saat ini mereka dikejutkan oleh air yang megah Di depan mereka semua emosi negatif sebelumnya hilang Di depan mereka ada danau yang luas Dikelilingi oleh pegunungan Dan air danau Begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya Anehnya air itu berwarna emas dan perak Di tengah danau ada sepetak emas bundar Cahaya keemasan yang intens menyebar Keluar Dari titik seolah-olah Itu adalah refleksi dari matahari Matahari dan bulan Terhubung satu sama lain Bulan memancarkan cahaya perak Danau yang luas itu sepenuhnya dikombinasikan Dan dominan oleh dua warna emas dan perak ini Cahaya dua warna menyebar keluar tanpa henti Itu merayap melintasi gunung Dan menyebar jauh ke kejauhan Betapa indahnya Betapa menakjubkannya Semua orang dengan bingung menata pemandangan di depan mereka Agak tidak percaya namun Itu nyata selanjutnya Di bawah tarikan cahaya emas dan perak Mereka secara bertahap mendekati pusat danau Aku tahu Teriak Yuho ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depan matanya Semua titik di otaknya terhubung Dia akhirnya memikirkan gimana dia melihat tentang adegan ini Dia berkata dengan mendesak hampir berteriak Nanti tidak peduli apa yang kalian temui Jika sebuah suara mengajukan pertanyaan Kalian harus menjawab dengan jujur Jika kalian berbohong Kalian akan berada dalam bahaya besar Ingat, ingat dan ingatlah untuk berbicara kebenaran Terutama ketika menyangkut hubungan Kalian tidak boleh berbohong Tepat, ketika Yuho selesai Mereka sudah berada di tengah danau Di atas matahari keemasan dan bulan perak Matahari keemasan dan bulan perak di danau menjadi sangat cerah Cahaya emas yang bersinar dan cahaya perak yang terang Mulai naik dan menelan mereka semua Termasuk penatua suan yang masih dalam bentuk banteng tot yang saleh Bahkan, wujud roh pelindung penatua suan ditekan kembali ke wujud aslinya Ketika mereka bisa melihat yang lain lagi Mereka terkejut menemukan bahwa mereka semua ditempatkan Di dalam sebuah gelembung emas dan perak yang terpisah Mengambang di udara Semua orang terpecah Banyak dari mereka ketakutan Yang bisa mereka ingat hanyalah kata-kata Yuho Ketika Yuho mengatakan ini dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya Kata-katanya tercetak di benak mereka Sebelum mereka bisa melakukan pengamatan lagi Gelembung emas dan perak mulai turun ke matahari dan bulan Di tengah danau Wang Dong Er memandang Yuho dan dia kembali menatapnya Yuho mengangguk padanya dengan kuat dan menunjuk ke arahnya Maknanya jelas Jangan khawatir tentang aku Lakukan seperti yang aku katakan Wang Dong Er mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti Seandainya itu orang biasa Mereka mungkin sudah pingsan ketika dihadapkan pada perubahan seperti ini Namun, para siswa akademis Rek adalah yang terbaik dari generasi mereka Dan setelahnya Ada suara keras ketika cahaya emas dan perak Yang mengelilingi menjatuhkan mereka ke danau Ketika dia jatuh ke danau Yuho tidak merasakan danau berwarna emas di sekitarnya Sebaliknya Surga dan bumi berputar Pada saat ini dia mengingat sumber informasi tentang tempat ini Dia pertama kali menemukan catatan tempat ini dari sumber APS In Yang Di hutan pengaturan matahari Tempat dia mendapatkan bab racun dari leluhur sekte Tang Dewa Tang San Dalam bab racun disebutkan bahwa sumber APS In Yang Adalah salah satu dari tiga tanah suci Isinya kekuatan es pamungkas dan api pamungkas Dan sangatlah berbahaya Namun itu berisi harta alam yang tak hitung jumlahnya juga Setiap tanaman yang tumbuh di sana akan tumbuh 10 kali lebih cepat Mereka yang bisa memasukinya akan sangat diuntungkan Ketika Yuho benar-benar memasukinya Dia terkejut dan dikejutkan oleh banyak ramuan herbal dan tanaman Kemudian dia bisa mengambil rumput kerinduan patah hati Untuk menyelamatkan Wang Dong Er Menurut catatan Dewa Tang San Tiga tanah yang terberkati Atau tiga tanah suci Keduanya berbahaya Dan penuh dengan harta Dia harus mengatasi bahaya yang tak hitung jumlahnya Sebelum bisa memasuki sumber APS In Yang Tempat di depannya adalah tempat lain Dari tiga tanah terberkati atau suci Itu berperingkat di atas sumber APS In Yang Dan tempat ini dikenal sebagai lembah penelidikan cinta In Yang Atau lembah pertanyaan cinta In Yang Dalam bapak racun Tidak ada yang tahu apakah tiga tanah terberkati itu nyata atau tidak Tang San hanya melihat sumber APS In Yang Tidak ada yang yakin apakah lembah ini Benar-benar ada Lembah cinta In Yang adalah yang pertama Di antara tiga tanah terberkati bukan karena kekayaannya Tetapi karena bahayanya Selain itu Tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang ada di sini Mendapatkan manfaat darinya sangatlah sulit Legenda mengatakan bahwa di alam dewa Setelah dewi cinta dikhianati oleh cintanya Kesedihannya membuatnya gila Dan dia turun ke dunia vana Langit dan bumi terbalik Dan matahari bulan menjadi danau Ketika dewi cinta dikhianati oleh kekasihnya Dia membenci semua orang yang mengkhianati kekasih mereka Oleh karena itu Ketika orang-orang semacam ini Memasuki danau matahari bulan Dari lembah penyelidikan cinta Atau lembah pertanyaan cinta In Yang Itu akan membuatnya marah Dan dia akan berusaha memusnahkan mereka Hanya mereka yang setia Pada kekasih yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup Dan menuai hasilnya Semua pembohong akan dihukum berat Woyuhau Tidak ingat semua ini karena bapak racun sangat kabur Dalam deskripsinya Garis paling penting darinya adalah matahari dan bulan Membentuk danau Bumi akan bertanya tentang cintamu Mereka yang tulus Mungkin akan mengambil resiko Tetapi mereka yang menunjukkan cinta sejati Tidak terkalahkan di sini Dengan deskripsi yang begitu kabur Woyuhau tidak akan bisa mengingat baris pendek dari bapak racun Jika dia tidak melihat matahari keemasan dan bulan perak Bahkan Tang San meragukan keberadaan lembah ini Karena dia hanya menyisipkan satu kutip Katakan kebenaran Dan jujurlah pada cintamu Hanya dengan begitu Seseorang bisa selamat Selain itu Tidak ada informasi lain tentang itu Meski Woyuhau tahu Sedikit lebih banyak daripada yang lain Ini adalah sepenuhnya pengetahuannya Segala sesuatu di sekitarnya berputar seperti benda langit Adegan di sekelilingnya berubah tanpa henti Meskipun Woyuhau berusaha menutup matanya Dia masih merasa pusing Sepertinya itu karena dampak dari seseorang Dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat Akhirnya dia merasa pusing yang meredah Dia membuka matanya sekali lagi Dia tampak berada di dunia yang transparan Segala sesuatu di sekitarnya terbuat dari kristal emas dan perak Dia tetap di dalam gelembungnya Tetapi Dia tampaknya telah mendarat Di permukaan bundar Permukaan ini berwarna emas muda Lebarnya sekitar 20 meter Dan Di dekat tepinya ada 13 lingkaran dengan diameter 1 meter Dia telah mendarat di salah satu lingkaran ini Ketika dia melihat ke atas Dia memperhatikan matahari keemasan Dan bulan yang bersinar di atas mereka Segala sesuatu Di sekitarnya adalah bayangan buram Selain platform ini Dia tidak bisa melihat lebih jauh Semua 13 tempat di platform bundar dengan cepat ditempati Selain dia ada Wang Dong Er Wang Ki Er Bi Bi He Chaito Shao Shao Chiang Nanan Susansi Zhang Lisuan Ning Tian Wu Feng Dewa Bin Dan Zulu Ada di sana Mereka masing-masing berdiri Dalam gelembung gas emas dan perak Wu Yu Hao mencoba berteriak Tetapi Dia menyadari bahwa suaranya tidak dapat didengar oleh yang lain Yang lain mengamati sekeliling mereka dengan cermat Dari bentuk mulut mereka Beberapa tampak berteriak Namun Tempat Ini Sunyi senyap Tenang aku harus tetap tenang Ini lembah cinta Wu Yu Hao membuat keputusan Dia membuka alat jiwa berbentuk manusia dan mengungkapkan dirinya Ini agar yang lain bisa melihat ekspresinya Wang Dong Er Menatapnya Langsung Yu Hao dengan cepat mengangkat tangannya dan melambai padanya Wang Dong Er balas melambainya Memberitahunya bahwa dia bisa melihatnya Setelah berfikir panjang Yu Hao mulai memberi isyarat dengan tangannya Tangannya menarik perhatian semua orang gerakannya sederhana Dia menyuruh mereka melakukan apa Yang dia perintahkan Pada saat ini Platform emas mulai mengeluarkan kabut Tiba-tiba sepotong tipis cahaya keemasan melesat keluar Ke tiga belas platform Hal yang tak terduga terjadi Surga dan bumi Akan menanyakan tentang cintamu Petualangan Yang menyentuh hati Ujian Dimulai Sebuah suara berkata dengan tenang Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan Karena terdengar Di telinga tiga belas dari mereka Mereka semua terdiam Karena yang mengejutkan mereka menyadari bahwa Yang dapat mereka lihat sekarang Hanyalah cahaya emas dan perak Tiba-tiba Sepotong cahaya emas berhenti Itu menunjuk ke platform bulat yang lebih kecil Orang di platform itu adalah Wu Feng Wu Feng dipilih oleh cahaya keemasan Dia sedikit terkejut Karena gelembung tempat dia berada mulai menyala Dia adalah individu yang bangga dan Tidak bisa menunjukkan tanda-tanda ketakutan Dia tampakkan meneriakan sesuatu Gelembung di sekelilingnya menghilang Sebuah kolam cahaya keemasan mulai naik dari bawah kakinya Dan segera itu menyelimuti seluruh tubuhnya Di dalam cahaya keemasan tubuhnya perlahan mulai bangkit Ketika dia berada satu meter di atas tanah itu berhenti Wu Feng merasakan berubahan dengan sedikit terkejut Dia menemukan bahwa Meski tidak ada yang salah dengan dirinya Dia tidak bisa bergerak lagi Pada saat ini Suara tanpa emosi terdengar sekali lagi Kali ini hanya dia yang bisa mendengarnya Apakah kamu punya kekasih? Hati Wu Feng bergetar Tetapi dia tidak membuka mulutnya Dalam benaknya Yang bisa ia fikirkan hanyalah instruksi Yu Hao Apakah kamu punya kekasih? Jika kamu tidak menjawab Setelah yang ketiga kalinya Kamu akan dihukum mati Ya, ya, aku akan melakukannya Kata Wu Feng Kerasa dia menggertakan giginya Meski yang lain memperhatikannya Mereka semua tampak sedikit bingung Wu Feng Bisa melihat bahwa Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara ini Siapa kekasihmu? Suara itu bertanya dengan tenang Ning Tian Jawab Wu Feng tanpa ragu-ragu Itu dia kan Cahaya keemasan di bawahnya menyala dan mendarat di Ning Tian Seketika Gelembung di sekitar Ning Tian terbuka Dan dia juga mulai melayang ke udara Ning Tian Wu Feng berteriak namun Gelembung di sekelilingnya mulai naik Menghalangi suaranya Namun gelembungnya sekarang transparan Berbeda Dengan yang lain Dia masih bisa melihat Ning Tian Apakah kamu punya kekasih? Suara itu bertanya pada Ning Tian Ning Tian mengerutkan kening dan menatap Wu Feng Yang tampaknya berteriak Menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak Aku tidak punya kekasih Demikianlah Kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu Menemanimu Jangan bingang